Pengurus Persadan Kekelengan Sili Mamerga atau Pengurus Muda Mudi Sadaarin Kota Banjarmasin periode 2024-2026 resmi dikukuhkan di Gedung Aula Dwi Cakti Detesmen Perlengkapan 6-2 Banjarmasin TNI Angkatan Darat Jalan Soto US Kota Banjarmasin Sabtu Siang. Pengukuhan organisasi yang menjadi wadah selaturahmi warga suku Karo di Banjarmasin dan sekitarnya ini ditandai dengan penanda tanganan berita acara oleh Dewan Penasihat yang mewakili 5 merga Karo, yaitu Sembiring, Karo-Karo, Tarigan, Perangin-Angin, dan Ginting. Untuk Pengurus Persadan Kekelengan Sili Mamerga Banjarmasin periode 2024-2026 akan dipimpin oleh Martinus Ginting. Usai dikukuhkan, Ketua Pengurus PKSM Banjarmasin Martinus Ginting mengatakan keberadaan PKSM Banjarmasin dan sekitarnya adalah sebagai wadah untuk merekatkan silaturahmi, serta berbagi kasih sayang dan kepedulian, khususnya sesama putra-putri suku Karo, Sumatera Utara di wilayah Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan. Sebenarnya kami krimatasi pandang bagian berbicara ini, apas diperlukan kepada kami, dari pengurus ke PKSM Banjarmasin dan sekitarnya, yang baru saja kami dikukuhkan. Nanti ini kekukuhkan ini seharusnya di bulan 12 hari, bulan 24 tahun, dan kami akan dapat kesibukan sehingga hari ini kami menyebutkan kekukuhkan kekukuhkan. Jadi program-program kami sudah berjalan-jalan dan jalan-jalan memperkenalkan kami, ini dari situ juga, intinya ini adalah cari kilau perahim antara masyarakat dan Allah yang menyebutkan itu. Harus memperkenalkan silaturahmi, maupun artinya kita, tegak-tegak orang ini yang sesama, sama merasa dan suka memperkenalkan itu. Dan juga kami menyesalikan perubahan kami, dan juga di tempat yang sangat berbicara. Jadi program kami sudah berjalan-bicara kekukuhkan. Pertanyaan ini dikukuhkan setiap setahun sekali, yaitu kami selalu kepadu dia, yaitu anak-anak kita memberikan pakisimasi dengan orang-orang bakar, dan juga ada benang-benang kita berbicara kekukuhkan. Jadi kami menyaksikan setiap tahun sekali, dan untuk melakukan pakisimasi kekukuhkan kekukuhkan ini, dan juga kekukuhkan kekukuhkan kekukuhkan. Semoga kita berbicara kekukuhkan 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 kekukuhkan. Kemudian kita berbicara kekukuhkan bahwa generasi-generasi budaya yang sudah kita himpun ini, mereka terus-menerus akan menjadi kewaris daripada budaya kita, budaya karun. Jadi, berbicara masih menyesalikan, kemudian kami sudah minggu pun mengembangkan. Dan biar Pemirsa-penerus yang baru ini bisa bekerja dengan bagaimana ini, bagaimanapun saya sudah di antara besar dan diantara umat. Jadi, dengan kita melakukan pertemuan di sejarah tahun ini, ya, kita di samping Singapura, kita ingin mengembangkan kebudayaan kita. Karena kita tahu persis bahwa kami, orang Bapak Karun, itu kaya dengan kebudayaan. Oleh karena itu, di dalam kami melakukan perjuangan hidup kami sedi-sedi, kami tetap ingin melestarikan budaya di Agak Karun, ya termasuk keseliannya, supaya generasi-generasi berikutnya tidak akan melupakan apa kekayaan-kekayaan budaya yang kami miliki. Oleh karena itu, dengan kami mengadakan pertemuan secara rutin seperti ini, kami benar-benar memanfaatkan budaya kami. Karena sangat-sangat indah dan sangat-sangat kaya, supaya di generasi-generasi berikutnya tidak akan hilang budaya-budaya Agak Karun. Itulah kira-kira harapan kami dengan kita berkumpul setiap saat pada hari seperti ini, supaya benar-benar budaya ini tidak hilang, terutama bagi generasi-generasi muda kami. Selain itu, PKSM juga dibentuk di Banjarmasin sebagai cara untuk lebih mengenalkan kebudayaan dan eksistensi suku Karun kepada masyarakat Kalsel, di mana dalam kegiatan ini juga diisi dengan tarian-tarian kreasi muda mudi Karun diringi lantunan lagu khas suku Karun, serta menyuguhkan tampilan pakaian adat khas daerahnya, seperti menggunakan beka buluh lengkap dengan bulang-bulang di kepalanya untuk pria, sedangkan penari wanitanya mengenakan wis nipes lengkap dengan tudung di bagian kepala.